Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga apakah sebelumnya ibu pernah mendengar? oke, saya disini akan memberikan pendidikan kesehatan selama kurang lebih 10 menit jika nanti ibu ada yang ditanyakan, silahkan ditanya baik, saya mulai disini saya akan memberikan 4 tanda-tanda bahaya yang pertama yaitu tentang preeklamsi, kemudian ada ketupan becah dini kemudian ada perdarahan dan yang terakhir adalah janin yang tidak bergerak atau jarang bergerak kita mulai dari yang pertama yaitu tentang preeklamsi oke, preeklamsi itu apa? jadi preeklamsi yaitu naiknya tekanan darah secara tiba-tiba yang sebelumnya ibu tidak mempunyai riwayat tentang hipertensi begitu, walaupun ibu sebelumnya belum pernah mengalami hipertensi lalu, apa sih bahayanya? karena preeklamsi ini jika tidak segera ditangani maka akan menurut pada eklamsi atau kejang-kejang pada saat persalinan dan untuk mencegahnya, ada beberapa gejala yang jika ibu mengalaminya mengalaminya ibu bisa berkonsultasi langsung yaitu tekanan darahnya menjadi naik kemudian pusing kemudian penglihatannya menurun dan yang terakhir ada penggak-penggak di tubuh dan ada beberapa faktor yang kemungkinan besar sangat mendukung terjadinya preeklamsi tersebut yang pertama yaitu dari pihak keluarga siwayat keluarganya pernah mengalami preeklamsi atau hipertensi sebelumnya kemudian obesitas, kemudian jarak kehamilan antara kehamilan pertama dengan kehamilan kedua itu lebih dari 10 tahun atau mengandung pada usia 40 tahun atau lebih begitu ibu untuk preeklamsi apakah ada yang ditanyakan? baik, kita lanjut ke yang kedua ya ibu ya yaitu tentang ketuban pecah dini ketuban pecah dini itu apa? yaitu air ketuban itu keluar belum pada waktunya atau sebelum persalinan begitu, dan ciri-cirinya apa? yaitu cairan yang keluar, warna pening, dan berbau manis seperti itu kemudian kondisi atau ketuban pecah dini ini biasanya terjadi pada trimester ketiga bu dan hal-hal faktor-faktornya itu yang pertama yaitu ibu yang merokok kemudian yang pertama yaitu merokok kemudian yang kedua malnutrisi kemudian yang ketiga yaitu hamil anak kembar yang keempat yaitu tentang jarak kehamilan kurang dari 6 bulan dan terjadi infeksi pada area kewanitaan seperti itu bu nah ini bisa menyebabkan ketuban pecah dini lalu apa sih bahayanya? kalau ketuban itu pecah dahulu sebelum masa persalinan yaitu nanti dapat mempersulit pada saat persalinan atau bayinya sulit untuk keluar begitu bu kemudian sampai sini dia menanyakan baik kita lanjut pada yang ketiga yaitu tentang perdarahan perdarahan seperti kita tahu yaitu keluarnya darah tapi disini keluarnya darah yaitu melalui vagina begitu bu dan keluarnya itu tidak hanya sedikit atau flek-flek tapi yang keluar yaitu darahnya itu darah yang banyak seperti itu kenapa sih bahaya? karena mungkin ada satu placentanya terlepas lebih dahulu dua placentanya menutupi jalan lahir atau yang ketiga yaitu terjadi hubungan seksual yang terlalu terlalu keras sehingga menyebabkan trauma pada atas wanitaan seperti itu dan itu untuk ketuban pecah ini itu untuk perdarahan dan yang terakhir yaitu tentang pergerakan janin yang jarang atau tidak bergerak sama sekali mengapa ini berbahaya? karena ketika janin itu tidak bergerak sama sekali kemungkinan yang pertama yaitu bayi terlilit tali pusar atau kemungkinan yang kedua bayi mati atau kemungkinan yang ketiga ibu mengandung bukan mengandung janin tapi terjadi kandungan anggur atau hamil anggur gitu bu dan si pergerakan janin yang kurang ini berbahaya ketika selama kurun waktu dua jam itu pergerakannya kurang dari 10 10 kali gerakan seperti itu dan apa aja sih tanda-tandanya yang pertama yaitu keram perut ada keram perut kemudian perdarahan di vagina kemudian mual, muntah, dan juga bengkak di tangan, kaki, maupun di sekitar mata seperti itu bu sampai sini apakah ada yang ditayangkan? baik, apakah sudah paham? baik, kalau begitu bu saya yang tanya ya kira-kira coba sebutkan nih empat tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan lagi oke, berarti ibu sudah bisa menjelaskan dengan baik ibu sudah memperhatikan saya ibu sudah memperhatikan ibu sudah paham dan itu ada yang mau ditanyakan baik, ibu terima kasih sudah mau berkonsultasi kesini pesan saya jika ibu mengalami hal-hal tersebut di atas ibu harus segera berkonsultasi kebijakan maupun ataupun dokter begitu ya harus segera ditangani seperti itu terima kasih sudah kesini semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu dan juga misalnya ibu dapat berjalan dengan lancar seperti itu terima kasih ya bu ya mari saya antar keluar ini telah dilakukan pendidikan kesehatan pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya kehamilan trimester ketiga kepada ibu Aisyah umur 22 tahun ibu Aisyah sudah paham sudah mengerti dan sudah paham sudah mengerti tentang tanda-tanda bahaya pada trimester ketiga pendidikan kesehatan dilaksanakan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2020 pukul setengah 1.12.37 waktu Indonesia Barat terkandang Bidan Hanifah sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati